PSIS Semarang ancang-ancang bentuk skuad untuk musim depan Liga 1, pemain mulai dievaluasi. Komisaris PSIS Semarang Junianto merespon baik penampilan tim Mahesa Jenar yang secara perlahan, performanya naik dalam beberapa laga terakhir di BRI Liga 1. Menariknya, dalam beberapa laga tersebut, PSIS justru ditangani asisten pelatih Ahmad Rezal Oktavian. Di pertandingan terakhir, PSIS memaksa Persita bermain imbang 3-3. Laga tersebut berlangsung gramatis sebab PSIS sempat tertinggal 1-3. Jadi, sekarang ini, di beberapa pertandingan terakhir, permainan sangat impresif sekali mainnya setelah manajemen ke sana. Kekurangan-kekurangan ini sudah banyak perubahan. Apalagi Coach Rezal, asisten pelatih tim, bisa mendefinisikan maunya pemain dan manajemen, kata Junianto, Senin tanggal 21 Maret tahun 2022. PSIS, saat ini, berada di urutan 8 klasemen sementara dengan koleksi 43 poin. Dua pertandingan masih menanti, yakni menghadapi Persipura Jayapura dan Persela Lamongan. Dalam beberapa laga terakhir, Junianto juga memuji build-up serangan PSIS yang dinilai mulai membaik. Akhirnya, anak-anak itu bermain lepas dan kemarin, hasilnya bagus. Menyerangnya juga bagus, tim pelatih tahu mana pemain yang siap, lanjut Junianto. Terkait dua laga sisa, Junianto mengingatkan Wallace Costagar bermain maksimal. Yang jelas, di beberapa laga, mereka sudah main bagus. Saya minta pemain, di pertandingan selanjutnya, tampil fight, tegasnya. Sementara, jelang menghadapi musim depan, Junianto menyebut, PSIS mulai ancang-ancang menentukan skuad. Dia pun meminta manajemen tim yang berada di lapangan memberikan laporan mengenai performa serta kualitas pemain. Evaluasi cukup banyak tapi yang jelas, saya meminta rapor dari manajemen di lapangan, saya dan Mas Yoyo minta rapor dari manajemen terkait pemain-pemain, kondisi fisiknya, hasil evaluasi di lapangan. Saya tunggu sebelum mengambil langkah menyambut musim baru. Kami ingin tahu, mana saja pemain yang layak dipertahankan atau dilepas, ujarnya. Instagram dewaisenfernandes dibanjiri komentar welcome to PSIS. Di gadang-gadang PSIS Semarang bakal merekrut pemain asing musim depan Liga 1 2022. Sebab tak lain usai sejumlah rekrutan pemain asing PSIS sebelumnya tak menunjukkan penampilan yang menonjol di BRI Liga 1. Sebelumnya pada 2018 lalu PSIS mendatangkan Bruno Silva. Pemain asal Brazil itu langsung merebut hati fans PSIS. Dia menjadi idola baru karena performa yang apik di musim perdananya. Ia pun digadang-gadang menjadi striker tajam PSIS Semarang. Seiring perjalanan, ia tampil apik pada awal musim Liga 1 2020. Puncaknya di BRI Liga 1, Bruno hanya bisa mencetak 4 gol dari 12 pertandingan bersama Mahesa Jenar. Namun di putaran kedua Liga 1 ia pun tak lagi masuk ke dalam skuad Mahesa Jenar. SEO PSIS Semarang Yoyo Sukawi menyebut status pemain asal Brazil tersebut kini sudah tidak lagi bersama skuad Laskar Mahesa Jenar. Bruno juga sudah tidak di Semarang dan kembali ke negaranya. Cefon Wals muncul sebagai pengganti Bruno Silva. Penyerang asal Jamaica sempat merumput di Vietnam. Namun, Wals tampil lebih buruk di putaran kedua ini. Penyerang berusia 26 tahun baru mencetak 1 gol dari 10 laga yang ia lakoni. Dengan keadaan tersebut, PSIS Semarang diprediksi akan mendatangkan pemain asing baru. Nama Dewisen Fernandes de Oliveira pun mencuat mengisi lini depan PSIS Semarang. Dewisen Fernandes merupakan striker lampang FC yang berlaga di divisi kedua Thailand atau Thai League 2. Dewisen Fernandes merupakan pesepak bola berkeluarga negaraan Brazil. Dikutip dari tribun Pantura, PSIS dirumorkan sedang mendekati Dewisen. Bersama lampang FC, Dewisen Fernandes dari 25 laga ia sudah membuat 18 gol dan 4 asis. Dirumorkan merapat ke PSIS, sejumlah fans pun membanjiri kolom komentar Instagram Dewisen. Terima kasih telah menonton!